Kuasa hukum Gubernur Papua Lukasenembe, Alusius Renwarin, mengaku kliennya bermain judi di kasino Singapura. Dia pergi berlibur dan memang main, kata Alusius Rabu 21 September 2022. Alusius mengatakan Lukas bermain kasino hanya sebagai hiburan semata. Baginya, bermain judi di kasino seperti hal yang orang lain bermain game. Namun, Alusius juga membantah kliennya berjudi ke kasino dengan jumlah fantasis hingga 560 miliar seperti analisis PPATK. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Menurutnya, Lukas tidak membawa uang sebesar itu ketika berjudi. PPATK sebelumnya menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan terkait Lukasenembe yang kini tersangka di KPK. Proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi, sejak 2017 sampai hari ini, PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya, ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta USD atau 560 miliar dalam periode tertentu. PPATK juga memblokir sejumlah rekening milik tersangka kasus korupsi Lukasenembe. Total duit di sejumlah rekening yang diblokir itu senilai 71 miliar. Sementara itu, Menko Polukam Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi Lukasenembe ini tidak hanya gratifikasi 1 miliar. Mahfud mengungkap, laporan PPATK ke KPK terkait pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Hal itu berdasarkan laporan PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran atau penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Terima kasih telah menonton!